Selanjutnya, Saudara Badan Narkotika Nasional kembali menemukan 1 hektare ladang ganja Aceh Besar Aceh. Tercatat hingga September lalu, BNN telah memusnahkan sebanyak 18 hektare ladang ganja di sejumlah daerah di Aceh. 1 hektare ladang ganja dengan jumlah 15 ribu batang dimusnahkan di Desa Pulo Selimun, Kebupaten Aceh Besar Aceh. Penemuan ladang ganja ini merupakan pengembangan kasus dari tersangka kurir ganja yang telah ditangkap sebelumnya. Lokasi ladang ganja ini tersembunyi, hingga petugas harus menempuh perjalanan selama 3 jam. Hingga September lalu, total ada 18 hektare ladang ganja yang telah dimusnahkan oleh BNN yang tersebar di sejumlah kabupaten kota seperti Loksemawe Aceh Utara, Aceh Besar, hingga Nagan Raya. 2023, itu ada 8 titik lokasi yang sudah kita usnahkan. Di antaranya ada di Aceh Besar, Aceh Utara, kemudian di Nagan Raya. Nagan Raya, di Nagan Raya. Seperti itu. Kira-kira luasnya berapa, Pak? Luasan totalnya kurang lebih ini saja 1 hektare. Kemarin kita dapat 5 hektare, ada juga yang 3 hektare. Kurang lebih sekitar ada 18 atau 20 hektare. Terima kasih. Terima kasih.